2000an awal kayaknya orang ngeliat kita main denger RnB, Hip Hop kayaknya Mereka kan sempet bilangin gue ngapain sih lu suka ada lagu monyet Karena ngedance nya kan gini kan Haa kan Sampai gue digituin gue bilang ini lu liat ntar Ternyata berapa tahun kemudian gue kesitu Gue main tempatnya dengan lagu-lagu monyet Dan pecah See Selamat datang di Fluff The Podcast Ayo 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 Waduk 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 Selamat datang di Fluff The Podcast Jadi kali ini kita ngacak-ngacak nih gue sama Bang Dery Kebetulan Babeh DJ Bo 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 Kero Sedang tampil di Salah satu panggung ternama ya Jadi memang dia berhalangan hadir Dan hari ini Kita punya Salah satu narasumber yang Yang Pesci Yang udah lama sekali Mondar mandir Kuda mandir Oh kuda mandir Di dunia Per DJ-an Di dunia per DJ-an Iya kan Hip Hop dan RnB Welcome to DJ Justin Justin Gimana kabarnya Bang Pace Baik-baik dong Alhamdulillah Alhamdulillah Cipanya lu ngapain gue nih Itu sobrol-sobrol aja Jadi lagi sibuk apa nih Pace pandemi gini Pandemi gini sih Di rumah aja kebanyakannya Terus Gua liat instastory lu Engga lu di jalanan mulu Gua goes Gua goes Gua goes Jadi tiap pagi tuh gua goes Terus kadang-kadang siang-siang Karena kulit gua kan hitam Gua ga mau sampe putih Oh tetep memaintain Jadi biar tetep konsisten Oh tetep konsisten Terus berarti Dari sisi per DJ-an kan kita tau ya Klub-klub dan segala macem Masih pada Ya ini pada tutup semua Tutup semua ya Tapi gua ada Tiap sabtu gua main di cao-cao Tapi dia hanya dari jam Oh ada main ya Ada Alhamdulillah ya Engga Engga Guaes doang ya Tapi baru-baru ini aja Setelah PSBB kemarin Oh yang PPKM Tapi hampir PPKM apa lah PPKM apa PMP Gak tau lah ya Terus Terus Akhirnya hampir setahun Kalo kan ntar lagi Maret ini kan Corona udah setahun Jangan sampe lu nyanyiin happy birthday Jangan-jangan Di-remix nih sama Pace nih Happy birthday Jangan Soalnya dia panjang umurnya gak kelar-kelar di Corona Oh Tamit-tamit Panjang umurnya gak kelar-kelar Nah Kita kan pasti tau Pace ini kalo misalkan yang anak-anak suka datang ke klub dengan musik yang hip-hop, R&B Ia ga sih Mungkin yang In general orang-orang juga tau Pace ini adalah sebagai DJ di salah satu program TV waktu itu ya Tapi udah gulung jangan lu bahas lagi dong Gak apa-apa dong Pagi-bagi pengalaman dong Mungkin pembahasannya lebih kesini Kenapa mereka memilih Pace sebagai Oh oke Boleh tuh ceritain tuh Gimana lu bisa Ada di acara pagi-pagi itu Jadi Pagi-pagi kan namanya Pagi-pagi Jadi gue tuh Temennya Derry juga tuh temen gue produsernya Oh Jadi gue kenal mereka tuh dari Derry Temen-temen Derry akhirnya sering nongkrong di Ben Hill dan satu waktu Itu Mereka nanya gue Pace lu masuk Eh Justine Karena jaman dulu Pace itu Itu anak-anak Derry doang Anak-anak tongkrongan kita doang yang tau nama Pace itu Oh gitu Dan orang-orang yang deket aja yang tau nama Pace itu Itu orang deket doang Anak-anak Ben Hill doang ya yang tau Pace itu Itu Ya mereka-mereka doang yang manggil seperti itu Iya Justine mau nanya dong Gue ada program nih program TV namanya Belum dapet nama Tapi Gue mau bikin pilotnya Kata gitu Wah gue bilang gak bisa Gue malu masuk TV Gue nge DJ aja deh Iya Gak cuman masalahnya Masalahnya Acara ini gue mau bikin beda Kalo DJ nya malem-malem tapi gue mau bikin pagi-pagi Kata gitu Iya Wah kacau ya Tapi gue coba dulu ya Gue karena gak pernah lihat kamera dong Gue gak mau gak mau Jangan sampe Gak sampe bikin malu lah Gak sampe bikin malu lu Gak gituin Gak gituin Tapi kalo lo pirate oke lah Kakini bikin pilot tuh Pilot tuh dari jam 4 sore Kalo gak salah tuh kelar jam 11 malem Gue sampe ngomong sama si produser Jadi artis gini-gini amat ya Terus dia emang Enggak kok Enggak kok Ini berapa episode emang Enggak pirate doang Pirate tuh kayak proposal Jadi lo mau kasih Berarti satu episode ya Satu episode ya Karena begini Posisi ini kurang nih Pindahin ke posisi ini kurang nih Banyak revisi ya Ah revisi Terus udah akhirnya Selesai jam 11 malem tuh Terus akhirnya gue nunggu dulu nih Gue bilang gini Apa dia Gue gak mau masuk tv Gue gituin Gue gak mau masuk tv Kecuali angkanya oke Iya Enggak loh Bener gak gue Paling Enggak 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 Abis itu gue gak mau masuk tv Gue gitu Tapi gue bantuin lo lah Gitu Jadi waktu itu acara itu Sebenernya kita bertiga Eh berempat Ada Gepa Mungkas Andre Taulani Sama Hesti Purwadinata Iya betul Cama lo ya Itu pilotnya itu Itu Kita berempat itu Pilotnya asalnya itu Oke begitu berapa bulan kemudian Akhirnya gue ditelepon nih Justin Si Apa namanya Acaranya jadi nih Gimana Kata gitu Tembus ya Tembus nih Si Wisnu Tama mau Digituin Oh Tapi Gue bilang Gak bisa gue gak bisa Gue gituin Coba dibilang gini Jangan digituin Kalo sampe lo gak ikut Berarti cancel nih acara Wah Gue rasa bersalah juga nih kalo gue gak jadi kan Akhirnya Daldil-daldil harga Udah dong Akhirnya masuk lah Akhirnya gue bilang Tuman gini gue ingetin lo Gue nih orang Gue DJ dan gak pernah liat kamera Iya Kalo selama syuting Akhirnya gue kaku ke apa Lo mau cut gue Gapapa gue ikutin Gapapa santai Begituin Tapi gue akan coba Akhirnya berjalannya waktu Akhirnya gay gak keterima tuh gay tuh Karena dia sibuk banget Katanya lepas itu lagi syuting film di Belanda Kalo gak salah Akhirnya tinggal kita berdua lah nih Eh kita bertiga Akhirnya Akhirnya Gimana ya Manggil lo apa ya Kata Pace aja Kata si Produsernya Si Butet Bule lah ya Bule lah Pace aja Terus Bang Andre juga Iya Pace aja Kalo gue panggil lo Nyong Berarti bisa Ambon Bisa Kupang Karena sama tuh Kalo Pace Gue mewakili sampe Indonesia Timur Oh oke Jadi karena temen-temen juga Manggilnya Pace kan Emang lo biasa dipanggil Pace Gara-gara gue suka nonton cerita-cerita lucu-lucu itu Oh iya Mop-mop itu EPNK Karena kata pertama Ada satu Pace ini Jadi mulai itu udah tuh Pokoknya udah dipanggil Pace mulu Jadi ya Dari situ ya Dari situ Gitu Jadi mainnya DJ in the morning Berapa lama tuh Berapa lama Empat sengah tahun Empat sengah tahun Empat sengah tahun Gak berasa juga Gak berasa Gak berasa Gak berasa Cuman ya gitu Gue diapain aja gue mau Oh iya iya Gue pake kostum Gini Jadi ada masker gue lah Ada suatu pagi gue nonton gitu Cisila lo pake baju buah Cuman Cuman Kadang-kadang Cuman thanksin Kadang-kadang Anjir gue dipakein Gue nyanyi Kenapa gini Gini Ibu-ibu pagi-pagi Tapi Yang Orang-orang nonton tuh Lata-lata orang yang bangun pagi Sama Ibu-ibu bapak-bapak Iya bener Dan beruntungnya Waktu itu kan masih Lancar nge-DJ tuh Temen-temen gue tuh Gak ada yang nonton Jadi satu waktu Mereka bakal lagi bangun pagi dong Nonton lah gue lagi pake baju Duren Baju Duren Pake baju Duren Dan itu masih disimpen loh Mereka sambil kurang tahun gitu Gokil Gue ngeliat di instastory lo Mereka sama orang yang nonton Dinaikin di story Makanya kadang-kadang gue berpikir Dengan kayak gitu Gue bawa pake baju kayak gitu Gue liat Gue di tempat yang dingin Adem AC Cuman gue liat dari pinggir-pinggir jalan Kan banyak yang pake baju gitu Cuman panas-panasan Dan bayarannya kita gak tau seberapa Tapi gue Ya udah gue sikat aja Yang penting dibayar Sikat aja ya Jaki jangan ditolak Jaki jangan ditolak Jangan ditolak Bersambar babai lo Nanti Nah Pace Pace itu kan Ibaratnya dia DJ main di TV Melewati dengan proses Sampai akhirnya bisa kayak Sampai sekarang ini kan Pace juga Awalnya emang tinggal di Bali gitu kan Awal-awal tuh gue tinggal di Bali awalnya Awalnya gue sampe di posisi ini Itu kalo ada club namanya Embargo namanya Iya Semua tau lah tuh Legend tuh Kalo liburan kesana lo gak ke Embargo Lo gak clubbing di Bali Oh iya Lo ke Bali gak ke Embargo lo Tapi sekarang tutup ya Tutup Tutup Semua sutup Terus Tapi Embargo tuh awal-awal Tahun berapa tuh? Pertama-pertama gitu Awal-awal gitu 2016 Eh Bukan 2016 2016 16 tahun 17 tahun lalu 2016 2005 2006 2005 2006 Karena gue pindah ke Jakarta tuh 2008 Oke Dan lo sempet jadi resident DJ di Manado kan Gue awal-awal nge-DJ tuh gue di Manado Hmm Gue anak pantai aslinya Oh Oke Gue anak pantai Beach boy Gue anak pantai Gue ngejarin orang surfing Gue jemput-jemput tamu di hotel Itu kerjaan gue Itu sebelum nge-DJ tuh? Sebelum nge-DJ Jadi gue kan suka ke malam Suka pergi-pergi tuh Ke Karena abis Kerja Bali ya Udah nongkrong dimana Udah ke club-club kan Karena banyak kan Ya udah hiburannya itu terus Jadi gue liat Orang-orang Gue masuk kesini Oh banyak Mereka bayar gitu loh Minum bayar Gini-gini Gue berpikir gimana caranya Gue kesini Gue masuk free Minum gratis Dan gue dibayar Asik Oh iya Boleh yang kerel Gue sampe Gimana caranya ikuti Akhirnya Temen-temen gue ada Temi Namanya Temi Ada Leon Gue tau lah Gue ikut mereka tuh Belajar sama mereka Belajar hip-hop awalnya Wah hip-hop susah banget ya Belajar hip-hop Akhirnya Gue belajar house Oh Karena pantai Kan sore-sore orang biasa chill Deep house Soulful house Deep-bit sunset Iya kan Jadi udah Belajarlah dari situ Belajarlah Tapi tiba-tiba Ada temen gue bilang Eh ini mau tahun baru nih Ada club dimanado Cari DJ Gitu-gitu Gue main aja si plotak 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 Wah ini gak bener nih Gue ngakini Tapi bayarannya lumayan cuy Oh 4 juta setengah Oh tahun baru 4 juta setengah tahun itu Gaji gue itu berapa 800 ribu Kalau gak salah waktu surfing itu 800 ribu Dapat 4 juta 500 Kan langsung lemes Wah itu nyayur Nyayur Sekali main lagi Sekali main Akhirnya Lu belajar lagi Yang penting mixingnya Aman aja dulu Dimanado yang penting musik aja Katanya Ya udah gue belajar Belajar lancarin Akhirnya Gue gak jadi manado Terus selama 4 Akhirnya gue Sebenernya mainnya tahun baru doang Akhirnya mereka hire gue Jadi resident 4 bulan disana Oh Di manado Di manado Dengan house tuh awal-awal berarti Dengan house Dengan house Dengan house Main trans Pokoknya kan kita gak tau Pokoknya orang hore aja Orang hore 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 Orang happy aja Akhirnya gue balik ke Bali Ada audisi Embargo Oh Si Leon Si Leon namanya bilang Lu masih jadi resident aja Digituin Tapi gue awal-awal main hip hop itu Ada acaranya my crib Namanya my crib di embargo Oke Itu gue latihan pertama main hip hop tuh Main hip hop disitu Terus Wah main sejam Iya main sejam Main sejam Main sejam kan masih Oh aman sejam doang Iya kan Terus Jadi resident kan lu harus siap-siap tuh Resident 1 gak dateng Lu main Lu bisa 3-4 jam tuh lu main kan Jawab udah gitu Apalagi pada saat itu Bang lagunya juga gak Gak banyak-banyak Gak banyak-banyak Lagu Itu masih jaman CD gue tuh Jaman CD pake CD Terus Akhirnya Si Temen gue bilang Si Leon bilang ada audisi tuh Resident di Embargo Anjir Itu jaman embargo itu Itu ribuan orang masuk Kan dia punya lantai dualan Iya Anjir Wah pecah banget dong gue Audisi lah Audisinya malem-malem pas buka Pas peak hour Wih sadir Itu bukan audisi doang tuh Kayak mental tuh udah di Sekalian Akhirnya Musik directornya dateng Namanya Agung Zen tuh Musik director yang megang untuk Club double six Dia ada banyak Oh ada grupnya Dia ada grup Grupnya double six Punya banyak club Terus udah dateng lah dia Wah dia ada lagi nih Dia kan DJ legend aja Seniorern Senior gemeteran gue Senior gemeteran gue Terus pas Tin main tin Kata gitu Waduh 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 Satu lagu dua lagu gue turin headphone Gue bilang gue gak bisa Gue taruh headphone gue cabut gue pulang Serius Tinggal gitu aja tuh Gue tinggal gue bilang gini Gue jangan diambil sama orang Lu kasih gue satu bulan dulu Satu bulan kemudian gue balik Audisi lagi Oh bener Iya Dikasih sama mereka Akhirnya gue main Udah Akhirnya gue main gue jadi resident disitu Oh Gue kenal anak-anak ya Mereka-mereka ini liburan ke Jakarta Kan gue kenalan mereka ya di Bali Mereka-mereka ini Gak sih Gue kenalan pertama di Jakarta sih Jakarta Jadi waktu itu ada acara di Di LPC Pinang Bay LPC Pinang ada acara hip hop Oh seriusan Iya Sadis Si Stan Oh iya Kebetulan kan di sekolah kan Ini kocak Pertama ketemu kan Itu kocak tuh Gue tau ini Justin Justin yang di Public Gue tau Justin Ini Justin yang public Cuma kan yang ke club kan Anak Neo kan Gak semuanya Gak semuanya Jadi masih ada Donil Abe tuh Oh masih abe Donil gak boleh masuk sama dia Karena lo ngapain Gue gak tau kalo Donil tuh Neo Neo gue gak tau Gue gak tau Makin kenal jadinya Eh ini Neo juga Oh sorry 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 Gue gak tau Kan Donil gak terkeini mukanya Iya iya Kurang terexpose ya Donil Yang terexpose Dia Abe Sama Aldi Uder Nah si Donil ini gue gak tau Pas acaranya gue masuk Kan ini gue tahanin Lu siapa main masuk-masuk aja Gue yang boleh di acara Cipinang tuh Gue yang boleh siapa masuk siapa gak Oh gitu Gue yang disuruh lo pegang depan Gitu Pek security aja Hitam karena Kepala depan lah Kalapas deh Kalapas deh Kalapas deh Kepala Donil gue tahan Donil gue gak boleh masuk lo siapa Eh gak ini nih lo juga Tenang aja lo Ini baru boleh masuk Benar sih Abisin tuh akrab langsung Oh itu akrab Nah Berarti kan Pace itu kan dateng ke Jakarta Memang diajak sama DJ Stan dan Almarhum Renita Yang ngajakin gue itu Itu mereka maksa banget tuh Supaya gue sampe di Jakarta Mereka ketemunya dimana tuh Embargo Embargo itu Mereka kan sering kalo liburan Stan juga sering main kalo di Embargo kan pasti dia selalu main Terus dia bilang Lu pindah Jakarta aja Jack Kata dia gitu Terus gue bilang enggak lah Gituin macet Jakarta Lu coba dulu liburan Kata dia gitu Kata Stan Dia beli lah gue tiket tuh Liburan lah gue kesini Mau seminggu tiga hari gue pulang Gue bilang gue gak kuat macet Gitu Gue gak kuat macet ya Terus udah akhirnya Akhirnya mereka ya Dateng lagi liburan lagi Si Renita ada Renita juga Udah lu pindah aja ke Jakarta Terus lu pindah aja ke Jakarta Ada gue ada Stan Anak-anak juga Gue belum kenal Belum kenal anak Anak Jakarta belum banyak Gue punya temen banyak Cuman ya gitu lah Terus Akhirnya Mereka ngajak gue Gue bilang Tunggu dulu Gue risahin dulu dari Embargo Gak bisa Oh udah kontrak ya Nah udah kontrak Terus akhirnya Wah mereka maksa banget Udah lu pindah aja Terus akhirnya gue pindah lah ke Jakarta Gue pindah Main di public ke Taman Ria Oh Oke Main di public ke Taman Ria Terus karena Karena posisi itu Karena Stan lagi kuliah kan Dia lagi kuliah dulu Akhirnya gue gantiin Stan Oke Posisi itu gue gantiin Si Stan bilang gue lagi kuliah nih Lu gantiin gue dulu Terus gue bilang Dan yang di kocaknya itu Setelah gue resign Selain Gue dateng tengah ke Jakarta Tanggal 1 Januari Tanggal 1 Januari Ya 2 Januari Gue pindah ke Jakarta tuh 2008 Gue inget banget tuh Pindah kesini Dan itu gue gatau Kalau Stan tuh lagi kuliah Oh Stan lagi kuliah Terus Ada temen gue nelfon Cek Si Stan lagi kuliah nih Kata gitu Pantesan gue telepon-telepon gak dijawab Kan gue gak punya siapa-siapa Sahabat gue tuh cuman stand-down di Jakarta Jadi kalo gue ke Jakarta tuh karena stand Dia maksain gue sampe di Jakarta itu Gue belum kenal mereka juga Belum kenal anak Kalau mereka tuh masih mimpi gue Karena gue orang daerah liat mereka borju gitu-gitu Itu satu Gue gak fans banget sama mereka Pesan makan gitu Pada saat itu borju habis Pesan makan lagi Iya maksain ya Gue gak kenal mereka Gue Ya bakal aja di orang daerah gimana sama mereka Terus Terus udah akhirnya Telepon lah Eh ini si Stan sekolah nih gini Gue sampe waktu itu kan gue udah bikin surat resign tuh Gue udah bawa ke HRD Sampai gue mau balik ke HRD itu ngambil surat balik lagi pak Saya cancel mau mundurin dirinya Gara-gara tau itu ya Gila Gila gue masih apa disana Iya bener-bener Akhirnya udah Akhirnya si Renita yang nelfon Udah kamu tenang Ada emak Kalo kita manggil dia emak Ada emak disini Nanti gampang lah Ntar kalo ada apa-apa tinggal emak yang ngurusin Akhirnya gue nekatin tuh Berangkatin dirilah kesini Akhirnya disini gue Ditemenin sama Ari Ari gue kenal Karena dia orang kantoran Anak bigger juga dia Jadi dia nemenin-nemenin gue Oh itu lo pas ke Jakarta lo udah trigger Gue udah trigger 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 Bali Sebelumnya Trigger Bali Baru ditarik ke Jakarta Terus akhirnya disini Itu juga gak betah disini Jadi tiap minggu tuh pasti gue pulang Kalau engga gue nemenin Stan di sekolahannya dia Pulang pergi cuma gara-gara macet Belum dapet temen Belum ada yang kamu dimana Terus Tenang lo main ke Ben Hill Dia maksain gue untuk main ke tempat mereka Sedangkan mereka itu ada Sweet Martabak Ada Neo Dan mereka Dan mereka Gue maksud gue Boss got no brand ya Boss got no brand masih Semua main disitu Iya tokrongan anak-anak hip-hop Hip-hop Indo disitu semua Hip-hop Indo Bener Kan gue thanksin gue bilang Bukan gue gak mau Cuman gue selalu nolak kalau Stan bilang Lo main ke band ini ada anak-anak Ada anak-anak gitu Gue takut dicuekin Oh Karena mereka kan Gue gak tau Mereka kan Maksudnya gue cuman liat di TV Kayak lo unknown gitu ya mace Tiba-tiba dateng ngongkrong so asik So asik gitu Ternyata Setelah gue dateng Wah mereka welcome banget Cuman Yah gitu lah mereka Ternyata gak seperti yang lo bayangin Seperti yang gue bayangin Mereka welcome banget Mulai hari itu gue gak pulang-pulang ke Bali Gue udah biar temen Udah ibaratnya Udah pagi siang sore mau nongkrong Nah disitu Disitu akhirnya gue gak pernah pulang-pulang ke Bali Dan akhirnya kalo gue pulang ke Bali tuh Gue ngapain deh pulang ke Bali Gue sampe segitu Dulu aja gue suruh nongkrong disitu Gak mau Sekarang aja diajak ke Bali gak mau Sekarang aja nih tiap hari nih Tiba-tiba di group WF udah Ih gila dia udah disona Oh Alright Gwes ya Gwes gitu Nah Tapi pace Katanya pernah Pengalaman ngediji di bergo 50 ribu Oh gue pernah Lu tau sih Keritain dong Ini pelajaran buat di DJ-DJ baru Pelajaran ya Jangan sampe nih Gocah Karena ngebet banget kan Kalo DJ baru belajar tuh Wah gila Ketemu crowd rame Wah seru banget Gak dibayar juga mau Karena kebanyakan DJ Seperti itu Yang penting main aja Cari jam terbang dulu Satu waktu temen gue Pergi dia Dia kan Waktu itu club di legian Gue main di legian Terus dia telepon gue Ten gue mau cabut nih Lu bisa gantiin gue gak Dikituin Tapi gue bayar lu 50 ribu Kata dia gitu Wah mantap Gue ngikutin Oke jadi Jadi ngikutin Main jam berapa Jam segini Itu main dari jam 10 sampe jam 4 Gila sih Jam 10 sampe jam 4 Mungkin karena DJ baru Six hours set ya Six hours set Gila Jadi udah semangat kan Ah gapapa yang penting orang joget Akhirnya udah gue Selesai terus gue nanya Bayarannya gimana bro 20 ribu kan gede tuh Kalau gue anak pantai Makan aja ngutang Bener 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 Kalau gajian makan di pantai Makan nasi bungkus Pak besok hutang ya Nanti gajian baru bayar Ini pantai seperti itu Oh Susah Terus akhirnya udah Berapa hari kemudian gue nelfon lagi Jack Dimana duitnya 50 ribu Dan hampir hari ini Gak dapet tuh 50 ribu Dan sampe sekarang gak dapet tuh 50 ribu Eh Tuh orangnya yang sampe sih Lo transfer aja kan Eh ini 50 ribunya gue yang kasih Dia thank you Masih ada kan Masih dia tinggal di Jepang sekarang Oh mungkin udah lupa Gila lu 50 ribu Lu bayar-bayar Six hour set perdana Apa itu rasanya tuh Six hour set Perdana Dapet gocap Gak dapet juga Wah seneng banget luar biasa Luar biasa Karena awal-awal tuh Semangat pasti semangat mainnya Karena jarang orang dapet posisi Untuk main di satu klub Di jaman itu Bener 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 Susah susah banget Kita mau Ini aja susah Boro-boro Udah jago juga Kalo gak Ada kesempatan susah DJ juga masih dikit ya Dulu ya DJ juga masih dikit Jadi kalo DJ dikit punya resume Saling-saling megang tuh Hmm Nangkep-nangkep Dan kita kalo jadi DJ sih Harus tau attitude kita Lahan orang jangan lu ambil lah Iya betul-betul Itu paling bener sih Gak DJ aja Betul Kecuali memang Memang ada momentum yang diundang Iya Kalo memang waktunya lu dapet Pasti lu akan dapet Iya Rejeki gak ketuker ya Bener Harley juga gak pernah ketuker ya kan Kan jalan Hahaha Moge ya Moge Maka ketuker Orang ketuker itu doang ya Tapi pace pernah kepikiran sih Pernah kepikiran gak sih Akan Jadi DJ yang lu DJ yang ternama di Jakarta Gue gak pernah Dalam hidup gue gak pernah Untuk posisi jadi DJ aja Gak pernah gue bayangin itu Nah nah menurut pace gimana tuh Gak pernah gue bayangin Sampai sekarang kayak everybody tau pace lah gitu Dari di Jakarta Jadi Untuk posisi di embargo aja itu susah banget Itu susah banget untuk posisi di embargo Sekian banyak DJ Bali Baru belajar selesai belajar selesai itu Untuk dapet di posisi itu luar biasa Dan posisi saat gue di Jakarta Sampai gue di Jakarta saat ini Dan ditempatkan Public Jaman dulu siapa sih Bisa main di public Iya Public susah banget Public rame mulu loh Public salah Pokoknya DJ Club yang Semua orang pengen kesana deh public itu Ya orang FOMO aja ya Kalau gak kesana gitu Iya Terus tiba-tiba public tutup Gue diambil Sama Blowfish 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 kayak Kalau Mau gue bilang sih Club nomor satu di Indonesia Kalau mau dibilang Ya udah Ingat tahun berapa? Pertama di Blowfish Blowfish Gue itu kemarin Pas mau tutup itu Gue udah 11 tahun di Blowfish Oh yoi sih Udah 11 tahun Udah bekarat Tapi gue bersyukur banget Gue pribadi gue orang daerah Kayak istilahnya gue orang daerah lah Datang ke satu ibu kota yang luar biasa Ibu kota yang keras banget ini Dengan banyak DJ Terus gue diposisiin Gue ditempatin di Club-club yang Luar biasa Oke banget Mereka mau masuk situ aja susah Bener bener Apalagi gue orang daerah yang dari jauh-jauh sana Mau sampai sih di posisi itu Kalau buat gue sih itu kemurahan Tuhan Kalau iman gue bilang ya Tuhan tempatin lu ini Tuhan tempatin lu Ya selama itu lu baik Lu jujur Thanks to emak juga ya Almarhumah ya Ma itu ya Renita itu thank you banget Dia yang bawa posisi gue sampai saat ini sama Stan Itu orang-orang yang luar biasa yang bawa gue sampai sini Walaupun gue agak bengal sih Nggak Memang sudah dipertemukan tuh ya jalannya Makanya udah lah Going with the flow aja Kayak gitu aja Selama lu Ya udah lu baik sama orang Ada aja jalan sih kalo menurut gue Ya tapi Nah kalo Kan Pace mainnya hip hop RnB ya Itu emang udah suka dari dulu atau Kalo hip hop RnB mungkin karena gue kulit hitam Oh Iya Itu yang bikin gue Kayak lebih relate ya Ya Tapi awal-awal mungkin tahun 2000 tahun awal Kayaknya orang liat kita main denger RnB hip hop Kayaknya mereka kan sempet bilangin gue Ngapain sih lu suka ada lagu monyet Karena ngedessnya kan gini kan Gini kan Gini kan Iya kan Gue sampe bilang gini Kan zaman-zaman itu kan pake fubu gitu Iya bener Iya Kayak monyet men Digituin kata gitu sampe Akhirnya dia Berapa tahun kemudian booming RnB hip hop Yoi Apa lu ngomong apa Gini kan sekarang Tempat Orang-orang klub itu yang ngomong gitu Sorry kita gak main lagu-lagu monyet kata gitu Oh gitu ya Lagu monyet ya mereka jemutnya Gamblang juga tuh Berapa 12 tahun lalu tuh gue digituin Sorry kita gak main lagu-lagu monyet Kita gak dengerin lagu monyet kata gitu Tapi gue digituin Gue bilang ini lu liat ntar Ternyata berapa tahun kemudian gue kesitu Gue main tempatnya dengan lagu-lagu monyet Dan pecah ya Dan pecah Si Iya Si Si Amam Gitu Itu yang pernah gue kalamin mereka bilang lagu monyet Bener-bener Karena kan gue dengerin lagu-lagu monyet Ngedensnya gitu ya Karena gue sampe bilang gitu Lu satu waktu gue akan main di tempat lu gue gituin Dan akhirnya gue balik lagi Gue bilang Karena manajernya temen gue mungkin bercanda gue gak tau ya Oh iya 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 Lu liat nih gue main lagu monyet di tempat lu gue gituin Lu liat rame sales lu gimana gituin Lu liat rame sales lu gimana gituin Dan bar lu Bartender lu bulak-balik terus Iya Asli asli Revenue naik banget gitu ya Semakin pumpin semakin nenggak 2000an awal kan hiphop gila 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 banget 2000an awal Lu main gitu Gue ngomong ke dia gitu lu liat gue main lagu monyet di tempat lu dan rame Nah Kalo menurut Pace Klub Kan Pace udah 11 tahun di Blowfish Pasti ada perbedaan Kayak kemarin kan yang kita Gue sama DJ Bokeiro sempet ngobrol sama Bang Kijo gitu Bahwa ada perbedaan saat di klub sekarang tuh Sebagai DJ tuh seperti apa Dulu kan semuanya kayak Ya udah DJ tuh Bakal please the crowd gitu Kalo sekarang kan lebih kayak fenomena yang Ya DJ tuh kayak Lebih apa ya Bang Kijo bilang Hanya player aja Maksudnya tetep Jadi bisa di request 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 Iya itu emang emang mungkin gue gak ngerti ya Gimana tanggepan Tanggepan Tentang orang yang nganggep Kalo DJ tuh cuma tukang ngeplay lagu dan Bisa request dengan sosok Ya sleep in ya Iya kan Mereka gak tau kerja keras kita Membuild satu crowd itu buat orang joget itu Mereka gak tau susahnya kayak apaan Iya juga Saat lu nge DJ orang gak ngedance Itu lu gerasa Gila gue gak bukan DJ gue bukan Gue gak Lu bayangin lu nge DJ udah gini terus orang gak joget Diam aja gitu ya Diam aja lu bayangin rasanya kayak apaan Mereka gak tau kerja keras kita Mereka tau kita tuh hanya fun aja saat nge DJ DJ yang seneng gini gini udah dibayar Mereka Mereka gak tau kita susahnya untuk ngebanku biar orang ngumpul di dance floor Dance floor bener 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 Kalo gue bilang sulit saat nge DJ itu adalah saat lu bikin crowd lu ngedance Ya iya Dia joget dia ngumpul di tengah-tengah dance floor itu Paling susah Semua orang bisa nge mix kok Bener bener juga Semua orang bisa nge mix Bener juga Setuju setuju Tapi lu bikin orang-orang itu Lu ngatur flow itu Orang saat ngedance dia harus stop Dia istirahat minum dulu Lu gebel lagi Dia joget lagi Lu minum Itu yang paling susah Ngeramein dance floor Dan mempertahankan dance floor tetep rame Kalo guest DJ kan udah rame Lu tinggal ngumpulin Kalo gue resident gue gimana ngumpulin crowd-crowd itu Untuk guest DJ nya lanjut Bener bener Itu susahnya Kayak dulu juga resident itu kan dicari-cari ya Ini si A main disini Si B main disini Si C Kalo sekarang jadinya kayak Ya udah Karena jadi udah biasa aja Iya jadi orang yang dateng ke tempat-tempat yang dulu Ya orang-orang emang yang udah tau Kalo dulu itu kalo jaman gue pindah Jakarta ya Bali juga sama Semua klub tuh main musik yang berbeda Semua main Jadi kalo lu mau ke tempat publik Lu denger house yang agak komersif Lu mau ke embassy progressive Terus lu mau ke wonder bar Lu ada tech house, techno, trance Lu mau ke balcony ada house Blizz, R&B, hip hop Tapi begitu sekarang yang gue bingung itu Kenapa semua klub tuh main jadi satu musik yang sama Sama semua ya jadi gak ada bedanya ya Gak ada ciri khas Karena mereka terlalu ini ya Maunya top 40 doang gak mau ini Oh iya bener Gue gak tau tuh kenapa selera musiknya jadi rendah Atau gimana gue gak ngerti sampe sekarang Fenomena top 40 tuh yang jadi ngegiring Bahwa kalo si yang dateng-dateng ini Anak-anak ini dateng ke klub mana aja Lagunya akan yang sama Lagunya sama Bener Sampai akhirnya kalo lagunya gak disebut Ya itu nulis tisu Request By owner Masih itu masih mending kadang-kadang ownernya dateng cuy Ah gimana tuh coba ceritain dong Serius dateng Gue pernah main di satu tempat tiba-tiba ownernya dateng Gue request lagu ini dong Gue bilang dengan udah mabok nunjuk-nunjuk gue Oh ini ownernya nih mabok nunjuk-nunjuk Older Teng lah ke tempat gue lagi main Karena mungkin DJ bautnya rendah Gampang mau dia nunjuk-nunjuk gue Akhirnya itu request lagu ini Oke Sampai nyanyiin Artis ini gak gue butuin Gue gak tau kata dia gitu Bagaimana deh Makanya judulnya ini Si ngadi-ngadi Judulnya ini doang Si ngadi-ngadi Terus tiba-tiba dia nunjuk-nunjuk gue Gila DJ segede nama lu jasin lu gak punya lagu ini Dia mau tepok laptop gue Gue sampe bilang Tepok laptop gue lu gak hargain gue Oh lu ribut sama gue Gue apa gitu lu Gue tepok balik Jangan sampe lu nginjak-nginjak kerjaan gue Itu gue dalam hati gue seperti itu Lu jelasin Eh lu tanya dulu Temen-temen lu lagunya apa Judulnya apa Artisnya siapa Gue gituin Dia balik lagi gini Gue cuma bilang Bos gue punya lagunya Makanya gue nanya lu artisnya siapa Gue gituin Oh Gue omel-omelin Kena-kena gitu ya Orang Ya ada tuh berarti Emang ngerendahin tuh sedikit tuh Oh iya Karena mereka anggap Dia begitu lu gue bayar DJ Gue suka dia apa-apa DJ nya mau gue ngomong Bisa diawapain Bisa kayak gitu bos Gak bisa kayak gitu bos Kita posisi jadi resident DJ Jadi DJ itu kita Berusaha rame juga biar Revenue lu Lumayan Bener Bayar gue Kita sia-sia ngapain Kalo lu hanya Bener 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 Kalo suka lu sempama Diantara Seratus crowd Sepuluh gue Sepuluh gue Sepuluhnya gak suka lagu-lagu kita Gue lebih pentingin yang 90 ini Lebih denger daripada sepuluh ini Iya lah Ngapain gue beladenin sepuluh ini Sepuluh ini senang yang 90 gak suka Ngapain Kalo gue Kayak gitu gue Daripada gue Ngikutin lu Ngikutin ya Cuman ya kadang-kadang ya Kalo gitu mereka suka semena-mena sih Kayak orang-orang kayak kita yang kerja di Dunia malam ya Iya kadang-kadang suka gitu Karena mungkin mereka banyak duit ya Kita gak ngerti Suka semena-mena tuh ya Iya Suka mena-mena Ditunjuk-tunjuk gue sampe Aduh luar Gue asal Aduh Perkara lagu ya Iya Maksudnya lu ngomong baik-baiknya Ii Bos ada ga ini Gak ada Gak lagi mau request gak tau lagunya Gimana sih Ini juga sih gak digali Emang sengaja gue nanya Artusnya siapa Kurang jigo tuh Asli 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 Maksudnya Ya ada memang yang begitu ya Ya udahlah ya Tapi ya Uang Pace Kayak udah anggap Ya lu pasti Pace juga pasti tau Kayak Klub yang ngajak gue pasti udah tau Gue bakal main apa Iya Lu ngajak gue lu tau Gue musikin apaan Kayak gitu Tapi gue gak bakal bubarin crowd kok Gitu aja kan Bener Kalo gue mau main suka-suka Ya suka-suka gue Gue idealis aja Iya bener Bisa pulang tuh semua Iya bener aja Orang gue dibayar selesai Bener Simple Nah dari Dari per DJ-an Gue denger-dengar emang lu Suka banget atau amaze Sama Jesse Jeff ya Iya Jesse Jeff kan Kayak gini Kalo lu mau bertahan Jesse Jeff tuh Udah lama banget Dan dia bertahan sampe saat ini Jadi si Jeff tuh yang sama The Prince juga pernah kan Iya Oh iya Dia DJ lama Kenapa dia bertahan sampe saat ini Karena dia ngikutin zaman Bener Lu kalo gak ngikutin zaman Kelar lu Serius Kalimat juga tuh sebenernya Iya lu gak ngikutin zaman Kelar lu Lu harus update terus Iya lu harus update Lu harus ngikutin Oh sekarang crowdnya maunya lagunya seperti ini Lagunya Kalo lu hanya idealis Selamat tinggal Lu cuma dapet nama aja mungkin Iya tapi 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 saldo hore Saldo hore Hei Itu berada di posisi antara saldo hore atau yang tadi gitu Iya Saat lu mau bertahan lu harus ngikutin zaman Oke Walaupun orang Kalo kaya gue yang resident gini Gue bakal main apa aja Gue gak Gak akan berpatokan Mau hiphop mau apa Gue akan ini Gue akan gembara Lu lebih ke kebutuhan klubnya Iya Karena gue dibayar sama klub ini Kalo gue guys DJ Berarti lu tau gue main apaan Gue bakal main seperti yang gue mau Bener Seperti yang lu Lu ngajak gue berarti Tapi saat gue jadi resident DJ Gue akan bagaimana caranya Tempat kerja gue nih Ngebull terus Rame terus Apapun Kita liat aja crowdnya mau apa Itu resident DJ Itu kan kenapa mereka Pake lu Iya Resident DJ lu harus manjain Lu harus bikin mereka Nyaman di tempat itu Akhirnya besok-besok mereka datang lagi Datang lagi Belanja lagi Lagi rame lagi Kalo blovis buka Kalo blovis buka Lo pegang ngomongannya tuh Lo dateng Lo kelar Paling gak Paling gak ya Lo kursi roda Gue masuk Seneng gitu Kayaknya mau bantai gue Kupon minum Minum Gak gini dimarahin Gak udah-udah ya Gak udah-udah ya Gak udah-udah ya Gak udah-udah Banyak-banyak kayak cepor sih Bertumbangan ya Semoga lah ya Pandeminya jauh-jauh Ntar gue akhir lah Atau ketumbangan Jadi Mungkin pengaruh umur juga kali Ya Jadi lo akan berkembang Jadi mungkin Karena hip hop sekarang Gue juga bingung Gue pribadi Gue lebih suka hip hop Nineties sama Awal-awal dua ribuan Masih Tapi bikin Masih jelas ya Bentuk hip hop Sekarang makin lebar ya Bias-bias kemana-mana Gitu Jadi bingung Makanya gue lagi Jadi gue sekarang mainnya mess up gitu Campur aja Campur-campur Campur aja mainnya Nah tadi kan DJ luar nih Bang D Kalo DJ Indo nih Lo bener terinfluence dari siapa? Kalo gue tuh ngefans lo sama DJ stand Oh DJ stand Pertama gue tau DJ Gue kan sebelum Sebelum gue nge-DJ kan Dan gue di Bali Waktu itu ada I.O gitu Ada I.O nya temen gue Ngedatengin si stand Waktu itu Jaman itu Kan stand orangnya pendiam tuh Iyem aja Lu kalo gak ngajak ngomong Dia gak bakal ngomong Mukanya manyun Bawahannya manyun Minggu depan gue ajak Siri Gue ngefans sama dia Itu pertama kali gue pengen main hip hop Karena gue selalu nonton Kalo dia ke Bali Pasti gue selalu nonton Gue bilang Polites lagunya bagus Orangnya songong Oh ada sepak-sepaknya Iya ada sepak-sepak Stand jaman dulu lu gak kenal Lu gak bakal ngobrol sama dia Jawabnya cuman Iya Gitu doang Gitu doang Gitu gue ngefans sama dia Gue ikut dulu rambutnya kondro tuh Stand Di kondro Gitu lah gue Stand nih Stand Jadi emang kalo lokal ya DJ stand lah ya DJ stand Gue ngefans banget sama dia Jadi influence plus Dan akhirnya gue jadi sahabatan sama dia Oh iya asli Gue sahabatan Dan dia bawa gue sampe di posisi ini Itu berkat dia Dia Bawa gue sampe saat ini Iya dia di pertemukan ya Dia di pertemukan Gue ngerusaha banget ngobrol sama dia tuh Gue pokoknya cecar ya Dia pokoknya Masuk ke dalam dunianya gitu ya Iya Biarnya Gue inget banget tuh Gue ajak ngobrol dia Nah Ini kan kita gak tau nih ya Pace Bang De Kedepan Padep itu Kelar dimana gitu Menurut Pace nih Lo bakal ada proyek-proyek lain Yang bakal lo kejar gak sih Buat Nextnya Atau lo lagi maintain apa Kedepannya Dan segala macem Kalo gue sih Ngikutin aja ya Keadaan Karena gue gak tau nih Bakal kelar sampe kapan nih Kayak gini kan Kita Gatau kita Pokoknya sebisa mungkin aja Kita tetep Bisa Di scene ini bisa di Scan ini Oh bisa Di scan Gerak terus aja Gerak terus Jangan sampe orang lupa aman lo Itu doang Satu yang simple lah Orang promoin diri lo sendiri Itu paling penting Oke Karena saat seperti ini Karena kita jadi males Mau ngapain kita Ya udahlah Kita gak ada job Gak usah santai aja lah Sampai kayak gitu Tapi Takutnya mendem ya Mendem pasti mendem Kalo lo diem sih Makanya lo harus rajin-rajin Apalagi kan sekarang sosped Cepet ya Cepet iya Maksudnya Kenapa harus Anteng-anteng aja gitu Iya Bikin apa kek Bikin apa kek Benar-benar Tapi Tips and trick Sebenernya bukan tips and trick sih ya Saran dari pace Untuk para dj-dj baru Yang ingin menggeluti dunia per-dj-an Gimana tuh pace Kalo yang mau nge-dj sih Silahkan aja Silahkan aja Tapi hal yang paling penting itu Etitude lo harus jaga Oke Nomor satu etitude Lu harus satu betit Karena Begitu lo di atas Lo akan ngerasa lo Yang lain tuh dibawah lo Oh Jadi God ya Lord nih Jadi itu yang fenomena ngajakin temen ke DJ deck tuh Iya Jadi Kayak gitu Kalo zaman dulu DJ boot itu Gua kasih tau DJ boot itu Walaupun lo kenal dj-nya Lo gak mungkin masuk ke dalam DJ boot Iya Walaupun Kecuali dj-nya minta rokok Atau gini Atau gini Kalo emang lo kenal dan lo emes Lo akan dance di depan sih Iya Bukan malah so asik Masuk-masuk ke dalam DJ boot Tapi sekarang buset Itu kalah dan vol sepi DJ boot yang rame Sekarang lagi cukup Oh Ingin meningkatkan exposure diri sendiri ya Bahwa Oh gue temennya Pace nih Iya Gua anak sini nih Sebenernya Saat kita nge-DJ juga Kalo keramein Gak nyaman Gak nyaman Mana sih Pace ya DJ boot itu kan sakral menurut gue Iya Untuk dia dj-nya aja Bener Tempat kerja Tempat kerja Tapi zaman dulu lo gak sembarang orang masuk DJ boot Iya lah Setuju sih Gak sembarang Paling ya di dalam paling VJ MC Ama DJ Iya bener VJ MC atau teknis Tenisnya udah gak lebih Operator lah ya kan Kalaupun sempat dipanggil sama DJ nya pasti lo gak akan betah disitu Gak bakal dipintah Hei tos 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 cabut Cabut Sekarang kalau ada yang camping di dalam satu-satunya Oh Hahaha Dia ngapain Gak mau keluar dui gue sampe Tuh lo pada ngapain di belakang DJ boot Mending kan di bar Minum Iya kan Dari paling pentar Ngapain lo ganguin orang kerja Itu attitude tuh ya Attitude balik lagi ke attitude Balik lagi ke attitude Yang kedua Pak C Yah Lu humble aja mau orang Gua setuju sih kalo masalah humble Humble aja gak usah Ibalat gini Sepak itu kan the way Kita jualan diri kita gitu Tapi sepaknya sepak pas main gitu Bukan yang pas sampe ke luar luar tuh sepak Oh iya Kalo si Stan tuh sepak kalo gue bilang Mukanya sepak banget Oh iya sialan Mukanya sialan Bukan sepak lagi Liat dia tuh kalo jaman-jaman dulu Jaman-jaman gue kenal Tapi sekarang udah mulai senyum-senyum sih dia Oh udah Udah mulai senyum Beradaptasi ya Lu main tuh gini aja Kadang-kadang gue depannya dia Udah gue cuman gini aja Gue gini aja Senyum dong gitu Dia udah ketawa aja gitu Kalo lu udah kayak gitu udah susah Dia mikirin pitbullnya dirumah Belum makan makanya Baru-baru pulang ya Tapi Pace kalo untuk musik-musik DJ-DJ sekarang Menurut Pace gimana? Musik DJ sekarang mereka ngikut zaman kali ya Anak-anak-anak sekarangnya Tapi banyak genre juga kan Banyak orang genre Terus Zaman makin berubah Kayak gitu Kalo kita main lagu lama mungkin terlalu Kayak Mereka ini lagu apa sih? Lagu apa sih? Kayak gitu Tapi malah ada kadang yang lagu lamanya asik Dibawain terjadi browsing-browsing aja gitu Ini lagunya siapa ya? Iya bisa Iya Tapi ada beberapa anak kecil yang akhirnya Bocah-bocah di 18-19 tahun Gue pernah main di blowfish waktu itu Mereka requestnya Tupac Gue bilang gokil nih Bocahku Tupac dong Terus tiba-tiba B.I.G dong bang Gitu Gue bilang Kenapa Cuman berapa orang doang sih Kenapa gak banyak? Biar kita juga Kan lagu lagu yang seumuran kita Jadi kita juga senang bawa ini Iya senang bawa ini Nah kadang-kadang lagu hiphop sekarang Kadang-kadang gue bingung Karena mungkin umur ya Gak ngerti ya Makanya gue main mess up aja Campur-campur aja Karena lagu hiphop sekarang Terlalu gak bisa dipake ngedance kali ya Gue juga bingung Lebih ke singelong kali ya Bias ya bang D ya Bias ya Iya Antara Jadi Jadi EDM Semuanya Oh iya Iya kan Kalo hiphop yang sekarang juga bisa BPMnya Gak bisa joget yang Cuman ngoce-ngoce doang Kan ada-ada juga Mumbling-mumbling Mumbling-mumbling Susah juga mau jogetnya Susah Tapi kalo apalagi kalo dulu saat lagu-lagu itu lumayan Jadi kayak gini Sebenarnya DJ itu harus tau posisi dia main di Di acara apa Dimana Umurnya berapa lu harus tau Segmennya ya Segmennya lu harus tau Wah gue main di acara ini nih Lagu-lagunya harus Beginilah paling gak Lu main di tempat makan lu main trends Kan dia lihat Timpuk lu ya Lu no Lu lagi di tempat apa ya Tempat makan lagunya tekno Iya lu lupa ya Oh kena botol Serius Jadi posisi itu kak Ya sorry ya cuman ada beberapa DJ-DJ yang gue liat Dia mereka gak tau posisi itu Pasarnya ya Pasarnya ya Pada saat mereka lagi main di mana Lu tau Sepi lu main kenceng kan lu Gila DJ bego banget Dengar krik-kriknya main di bantai Sepi Dia main sendiri Toang 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 Apakah Mungkin dilatihan Engga juga itu 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 mungkin perspektifnya dia tuh cuma kayak Gue keren aja nih Gue keren aja nih bawain musik ini Tapi memang tidak cocok dengan segmen yang ada di tempat itu Mungkin karena mereka udah di set ya Karena saat lu Kalau pengalaman gue pribadi Saat lu nge-set lagu itu Gue pernah nge-set Coba nih gue nge-set Ternyata Apa yang kita bayangin nih Ini jam kita main jam 12 nih Tiba-tiba belum rame Berarti lu harus tau Lu harus ganti set lagu lu Lu sudah mempersiapkan berarti ya Lagu-lagunya nih Gue bayangin Wah ini pas gue main rame nih Tapi ternyata belum Belom Lu harus tahan dulu ya Berarti ya Lu harus tau tuh Begitu lu udah set gitu Tiba-tiba krik-krik Lu mau main kenceng juga Kan DJ selanjutnya Wah ada gilaan ya DJ ini Iya 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 Gak lupa Ada DJ setelahnya kan Iya 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 Kan makanya Waiter sama cleaning service aja Mana udah kenceng Berasa udah ribuan orang udah gila gitu Ngayai gue harus tau posisi lu Gue gak sebarang Gak gampang jadi dj Tapi lu bisa gampang nge mix lagu Iya betul Mungkin semua orang dipanggil dj Karena bisa nge mix doang fim Cuman buat gue DJ gak gampang, kerja keras yang membuat gue sampe di posisi ini Bener setuju 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 Jadi kayak mungkin pembawaan DJ itu gak yang cuman lu sebagai nama alias aja jadi DJ gitu Tapi kan pembawaan lu pas main dan segala macem skillnya Tapi paling penting DJ ya tau harus situasinya seperti apa, lu harus lagunya Baca crowd Bener bener baca crowd Ya paling susah DJ itu baca crowd kalo menurut gue ya Iya bener bener Mungkin perawakannya sama gitu ya tapi kayak yang disukain belum tentu sama gitu Iya Ada yang mungkin rame dancer tapi gak joget Gak joget Iya kan? Ada juga kan tuh Iya banget Ngemeng-ngemeng Nungguin lagunya aja nih Kan mungkin DJ bingung ya Ini lagu apa sih bikin lu joget nih Iya kan Itu beneran itu paling susah saat jadi DJ Lu bikin orang joget Rame gak joget sih keringet dingin lu Iya Iya Lu main tinggung udah rame tuh seorang cuma berdiri-diri ngobrol Nontonin lu main Aduh gila lah Rasa ditonton tuh gak enak di gini ini Gini pelanggung lu Jadi DJ kayak Goti gitu ya gue Kenapa nih gue kenapa nih Gitu Seru sih ini pembahasannya ya Pace loh Akhirnya kita mengorek-ngorek Pace ya DJ Justin DJ Justin Terimakasih banyak DJ Justin Mungkin ini juga waktunya udah lumayan Udah ya Cukup penuh Gak berasa Gak tenang Nambahin nih sampe Sampe jam 10 malem lo tenang Semua narcum disini pasti nanya kayak Ah seliusain udah sejam Gak berasa ya Iya kita kan gak pernah ngekat Kita gak pernah ngekat ngekat Gue gak enak Ambil waktu lo banyak-banyak Kutau lo sih Jambu-jambu di luar nunggu lo Kutau Sepedaan ya Iya sepedaan Sepedanya sendirian Asli asli Dan menjaga exposure tentang Yang lagi rame pada saat ini ya Pace ya Tetap ya Lo butuh sepeda apa Bromton Hubungin Pace Bromton Gue pedagang Oke Terimakasih banyak Pace Atas waktunya Sukses terus Pace Pace dan triggernya Amin Bener ya Shout out Trigger DJ Sten Dan teman-teman Flop the Podcast Peace out